Terima kasih telah menonton! 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 Nah, pokoknya lebih enak kalau datang ke sini jangan terlalu sore juga, karena jam 2 ya, karena di sini kalau agak telat takutnya dikunci cuy. Kita baru aja turun keluar dari halte gelodok ya. Di belakang. Dan kita nggak jauh dari situ jalan, itu langsung nyampe ke Cagar Budaya Chandranaya. Ini gedung Chandranaya guys, lokasinya ada di kota, daerah kota. Ya, seperti yang bisa kalian lihat tadi, konsep di sini itu masih bisa dibilang konsep lama, karena memang didirikan pada tahun 1800-an. Ini dia. Vihara Dharma Jaya Toa Sebio. Dan pintu masuknya ada di sini guys. Oke, sekarang kita udah ada di depan. Dapurannya ya, pintu depannya. Dari Vihara Toa Sebio. Oke, kalau gitu langsung aja kita jalan, yuk. Mungkin teman-teman sempat mikir ya, sempat tanya-tanya, kenapa sih gue sama Ikram milih tempat ini? Ada beberapa alasan kenapa kita ngambil ini. Yang pertama, banyak yang nggak tahu bahwa Vihara ini merupakan salah satu tempat yang menjadi tempat pembatayan etnis Tionghoa pada masa penjajahan Belanda. Sekitar 1700-an lah, karena ini pernah dibakar guys. Bisa dibilang hampir habis, tapi kemudian untungnya tahun 1740 dibangun kembali. Butuh waktu 40 tahun akhirnya bisa berdiri lagi sampai sekarang. Yes, jadi bisa dibilang ini bersejarah banget tempat ini, bener-bener. Dan selain itu, kenapa gue sama Ikram milih tempat ini? Kenapa tuh? Karena di depan tadi nih, depan apa ya, Gak Pura ya? Gak Pura. Ada nasi ulang guys. Oh yang tadi rame. Oke. Halo Pak, pesen berapaan? Berkantung pake penuhnya. Kalau sehar, berapa? 15 MP. Kalau sehar, ada 15 MP. Oke. Iya deh. Ini semurnya apa? Oh jadi satu tempat itu ya? Alright, setelah seharian kita jalan-jalan ke tempat-tempat yang bersejarah ya. Renegius. Renegius. Terus juga tempat-tempat bersejarah. Kayaknya habisnya kita mau ke tempat yang sedikit berbeda gitu ya? Hits deh. Gue pengen request ke tempat hits yang anak muda banget, Jakarta banget, dan... Lagi ngetrend banget lah lumayan ya. Ngetrend banget dan asik buat nongki lah bahasanya ya. Dimanakah itu? Penasaran? Tungguin video selanjutnya. Hehehe. Titang, ladies first. Yuk, masuk. Yuk, kita ambil sini deh. Kambil sini. orge. Oke. Lu mau duduk di mana sih? Selesai sudah kita nongkrong di rumah Lestari ya Jadi bisa dibilang ini konsepnya menarik Jadi ada liveband ya Jadi maksudnya kita makan di sana Ngopi atau minum jus ada livebandnya Ini apa ya? Oh ini ada venue ya Ini ada isyara, karno-chip Temanya Lorong at M-Block Space Udah kita lihat yuk Berarti sepertinya M-Block ini bukan cuma tempat-tempat doang Atau toko-toko Tapi bisa juga sebagai exhibition Atau tempat event Oke Hari ini seru banget kita udah explore tempat-tempat keren di Jakarta Mulai dari tempat-tempat yang religius Yang bersejarah Ya sejarahnya Seni Budaya Terus apalagi yang asik barusan ya tempat-tempat nongkrong Yang baru hits nih lagi hits-hitsnya Lagi di Jakarta Nah ini adalah tempat-tempat yang rekomendasi untuk kalian datengin Buat kalian yang mungkin gak tau bisa langsung ikutin trip kita yang seperti kita lakukan pada hari ini Karena rutanya masih ya disini-sini aja sih Kalo gitu gue Ikrama Pro Gue Prilis Terima kasih bernonton Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini Semoga bermanfaat buat kalian Share semua orang yang kalian tenang kok pokoknya Kalo gitu kita cabut See you and Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax